Sahabat, bahan bakar menjadi prioritas semua negara karena berkaitan dengan pasokan sumber daya alam dan kehidupan masyarakatnya yang memutar roda perekonomian. Sehingga menjadi hal lazim bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi penggunaan bahan bakar, terutama bahan bakar untuk kebutuhan transportasi dan rumah tangga. Indonesia tercatat pernah melakukan konversi penggunaan bahan bakar dari yang sebelumnya menggunakan bahan bakar minyak menjadi gas LPG. Perubahan penggunaan bahan bakar tersebut tidaklah mudah, butuh waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya masyarakat percaya dan terbiasa. Nah, saat ini pemerintah merencanakan penggantian bahan bakar gas LPG menjadi gas DMI atau dimethyl ether pada tahun 2030. Apa itu DMI? Apa alasan pemerintah kembali melakukan konversi bahan bakar? Dan apakah proses konversi ini merupakan alternatif terbaik? Saksikan jawabannya dalam video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa sas keperlantikan komotifikasinya agar channel ini terus berkembang serta menjanjikan konten-konten menarik lainnya. Yuk kita simak. Pada tahun 2020, Kementerian ISDM mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengembangkan bahan bakar substitut LPG untuk rumah tangga dan dipilihlah DMI atau dimethyl ether. Rupanya pemilihan DMI sebagai pengganti LPG bukan tiba-tiba karena badan lidbang ISDM sudah melakukan penelitian pemanfaatan DMI sejak 2009 hingga saat ini. Meski tahun 2030 masih sejauh, namun tampaknya pemerintah akan mulai mengenalkan DMI secara perlahan melalui publikasi media. DMI atau dimethyl ether adalah senyawa organik dengan rumus CH3-OCH3, kemudian diseterhanakan menjadi C2H6O. Senyawa bening yang tidak berwarna di mana menghasilkan partikulit meter dan NOx. Senyawa ini juga tidak mengandung sulfur sehingga ramah lingkungan dan tidak beracun. Kementerian ISDM memilih DMI karena kemiripan dengan komponen LPG yaitu terdiri atas propan dan butana. Hal ini penting karena dengan tingkat kemiripan yang tinggi maka mempermudah transisi terutama dari segi penanganan saat penggunaan. Salah satunya adalah pemakaian infrastruktur LPG di level rumah tangga. Kemiripan DMI dan LPG secara fisika dan kimia adalah DMI memiliki kandungan panas sebesar 7.749 kcal per kilogram, sementara kandungan panas LPG senilai 12.076 kcal per kilogram. Meski begitu, DMI memiliki masa jenis lebih tinggi sehingga dalam perbandingan kalori antara DMI dan LPG adalah sekitar 1 berbanding 1,6. Itu artinya 1 liter LPG sama dengan 1,2 liter DMI, tidak jauh berbeda. Berkat kemiripan tersebut, sehingga pemanfaatan DMI bisa menggunakan kompor LPG, namun tetap ada sedikit modifikasi. Pada dasarnya, kompor LPG yang sudah ada sekarang ini seperti tabung, storage, dan handling existing masih dapat dimanfaatkan. Penggunaan kompor konvensional hanya perlu membeli on the deal terkait sistem pengapian, yaitu kepala burner dan nozzle. Hasil penelitian Litbang ESDM menunjukkan nyala api kompor hasil modifikasi berwarna biru dan stabil dengan efisiensi bahan bakar DMI mencapai 65%. Dengan hasil ini, maka semakin diakini bahwa masyarakat akan mudah menerima proses transisi bahan bakar rumah tangga ini. Selain kemiripan dengan gas LPG, DMI juga menjadi pertimbangan utama karena dinilai sebagai energi bersih. Bahan baku DMI bisa bersumber dari gas alam, batubara, maupun biomasa yang relatif bersih dan ramah lingkungan. DMI juga tercatat mampu meminimalisasi emisi gas rumah kaca hingga 20% karena lebih mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon. Jika LPG menghasilkan emisi 930 kg CO2 per tahun, nantinya dengan DMI hitungannya akan berkurang menjadi 745 kg CO2. Tentunya ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai net zero karbon. Selain itu, sumber bahan baku DMI terdapat di dalam negeri, berbeda dengan LPG yang masih disokong impor bahan baku. Hal ini tentunya menjadi nilai positif lainnya dari DMI sehingga dapat meminimalisir ketergantungan impor. Dengan bersumber dari gas bumi, biomasa, limbah, dan gas metana batubara, maka diharapkan terjadi multiplier efek secara nasional seperti penyerapan banyak tenaga kerja baru. Membicarakan tentang penggantian dari LPG ke DMI sebagai bahan bakar rumah tangga maka tidak lepas dari soal harga. Untuk masalah harga, pemerintah masih belum bisa memastikan. Namun, dari pihak Kementerian ISDM mengatakan harga DMI harus lebih murah dari LPG untuk menarik minat masyarakat agar mau berpindah dari LPG ke DMI. Pemerintah juga sedang mengkaji rencana pemberian subsidi produk DMI. Jika proyek gasifikasi ini menguntungkan negara secara nilai ekonomi, maka subsidi akan diberikan ke produk DMI. Sedangkan pemerintah hingga sekarang masih menanggung subsidi gas melon atau LPG 3 kg. Bahkan jumlah subsidi-nya diproyeksikan naik hingga 16% untuk tahun 2022. Saat ini LPG 3 kg dijual sekitar Rp17.000 untuk isi ulangnya. Meski merupakan sumber energi yang didapat dari gasifikasi batu bara, namun DMI tetap dinilai lebih selaras dengan target mencapai 0 emisi karbon. Selain itu, DMI juga bisa diproduksi dari berbagai sumber termasuk renewable energi, antara lain biomasa, limbah, dan kulpit metan. Namun memang saat ini batu bara kalori rendah masih yang paling cocok untuk pengembangan DMI. Pemerintah mengungkapkan bahwa proyeksi DMI bisa mencapai kapasitas produksi 1,4 juta ton per tahun. Angka ini tentunya bisa menekan impor LPG hingga 1 juta ton LPG per tahun yang juga mampu menghemat cadangan divisa hingga 9,7 triliun. Tahun 2030 terhitung masih jauh, namun hal itu justru bisa digunakan untuk mengoptimalkan penelitian terhadap DMI sebelum dipasarkan secara luas. Uji tera pemakaian DMI 100% sendiri sudah dilakukan di wilayah Kota Palembang dan Muara Enim, Sumatera Selatan pada bulan Desember 2019 hingga Januari 2020 kepada 155 kepala keluarga dan secara umum dapat diterima oleh masyarakat. Sebagai catatan, dari banyaknya kelebihan DMI, bahan bakar ini memiliki kekurangan, yaitu tingkat pembakaran menggunakan DMI tidak sepanas LPG. DMI memiliki kandungan panas sebesar 7.749 kcal per kilogram, sementara kandungan panas LPG senilai 12.076 kcal per kilogram, sehingga waktu memasak bisa lebih lama 1 hingga 1,2 kali dibandingkan menggunakan LPG. Nah, hal ini kemungkinan akan menjadi permasalahan bagi ibu-ibu rumah tangga. Oke, bagaimana menurut sahabat? Apakah DMI cocok menggantikan LPG untuk rumah tangga? Oke, mungkin tidak bisa saya share ke sahabat sekalian jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.